Orang-orang disini gak tau kalo gue sebenernya bukan siapa-siapa Bukan anggota parlemen, apalagi caleg Gue cuma mau nyobain gimana rasanya jadi wakil rakyat Wih, cobaik Gue udah persiapin semua properti buat jadi anggota dewan Semua properti ini gue siapin buat penyakinin orang-orang Gue penasaran kenapa banyak orang pengen jadi wakil rakyat Ketua KPU hilang jumlah pendaftar caleg sampai 200 ribu orang Kursi yang tersedia cuma 17 ribuan Atau peminat membludak karena fasilitas yang aduhai Padahal jadi wakil rakyat di tingkat nasional gak segambang itu Lu kudus siapin duit seenggaknya 2 miliar rupiah Orang-orang ini juga gak tau kalo gue bukan caleg beneran Halo selamat siang Saya Otes Gue harus bikin tim ses Deketin konstituen di dapet Saya Otes Saya dari partai Otes Sejahtera Otes Sejahtera Partai baru itu pak Saya Otes Ini besok dukung saya ya bu ya Siap Siapa dulu Nah nanti ibu Gini bu saya kan mau nyalon nih Nah ini stiker saya Nanti tolong dicoblus ya bu ya Jangan lupa nomor 3 Suwan ke tokoh masyarakat Masih pak Canvassing dari pintu ke pintu Grup whatsapp Bikin materi kampanye Promosi Iklan di media Akun medsos Bahkan Lu harus ngebranding diri lu juga Biar keliatan ciamik Nah Dari 200 ribu orang itu Gak semuanya tembus ke parlemen Kuat-kuatan modal Dan strategi kampanye di daerah lu Pasti lancar Saya dagang cilok doang pak Soalnya kan pak Bukan pak Bapak ya Bansos-bansos Pasti ya tak salur Tapi Buat mereka yang beruntung Masuk ke parlemen Baik di tingkat kebupaten Atau kota Sampai nasional Usaha lo bisa terbayar lunas Take home pay anggota parlemen 51,5 juta rupiah Belum termasuk tunjangan lain-lain Dan uang pensiun seumur hidup Belum lagi Duit yang didapat dari perjalanan dinas Tau gak Mereka gak perlu bikin laporan Pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas loh Cukup tanda tangan penerimaan uang Atas nama yang bersangkutan aja Sesuatu sih Saya masih mau dengerin-dengerin dulu Saya juga belum dapet info lagi nih Dari yang di Jogja Tambahan lagi Kalau mereka masuk masa reses Dan harus ke Dapil Reses kolektif Kunker Dapil Dan sosialisasi itu Duitnya bisa 2 miliar rupiah Pertahun Per anggota dewan Ini belum termasuk uang yang didapat Dari lobi-lobi penyusunan undang-undang Dulu ada istilah 5D Datang duduk Dengar diam duit Nah Menurut hasil survei 65% masyarakat Indonesia Menganggap Kalau lembaga ini tuh Yang paling korup Soalnya kinerjanya lemah RUU prioritas aja Pada gagal ditelurkan Setelah ini Yang tadinya ada rapat paripurna Malah dibatalkan Nah Dari coba-coba gue di DPR ini Kesimpulan gue cuma satu Lo mesti milih pemimpin Yang ketahuan kerjanya Bersih Dan gak korup Sedangkan buat calon legislator Lo harus beneran kerja Jangan kejar fasilitas doang Jangan bikin nama DPR makin tercoreng